Intro Hujan deras yang terjadi di sebagian wilayah di Kabupaten Lampung Barat menyebabkan peristiwa banjir di Pekon Bumi Hantatai, Kecamatan Bandar Negeri Suwoh. Banjir disebabkan luapan air sungai di wilayah setempat. Ulil salah satu warga Bumi Hantatai, Kecamatan BNS mengatakan peristiwa banjir yang terjadi di wilayah setempat terjadi akibat curah hujan yang cukup tinggi. Terjadi sejak siang hingga sore hari yang menyebabkan aliran sungai meluap. Ketinggian air dikatakan kurang lebih 1 meter. Akibatnya, masyarakat lebih memilih mengungsi ke tempat yang lebih aman. Dikarenakan khawatir banjir akan semakin tinggi dan meluas. Kemarin dikatakan banjir juga terjadi di lokasi tersebut. Ulil juga menambahkan, akan tetapi hari ini lebih tinggi dari yang kemarin. Puluhan rumah terendam, ketinggiannya bahkan mencapai kurang lebih 1 meter. Mereka berharap adanya bantuan dari pemerintah mencari solusi dari permasalahan ini. Sementara itu, Ciamat Bandar Negeri Suwoh, Mandalaharto mengatakan, banjir di wilayah setempat juga terjadi kemarin. Namun banjir kembali naik pasca hujan deras, yang terjadi siang hingga sore hari. Mandalaharto menambahkan, banjir masih belum surut, namun sudah ada puluhan rumah yang terendam banjir. Disebabkan oleh luapan sungai Wai Bulog dan Wai Peninjauan di Pemangku Muara. Ketinggian air mencapai kurang lebih 1 meter. Ia menjelaskan, banjir serupa juga terjadi pada hari Minggu, tanggal 21 April 2024. Diakibatkan luapan Wai Melebui di Pekon Tembelang. Bahkan air naik hingga menggenangi jalan provinsi, dan masuk rumah warga yang berada tak jauh dari sungai. Ia juga menjelaskan bahwa puluhan rumah dilaporkan terkena dampak. Selain itu, fasilitas umum seperti jalan umum juga terendam. Air datang secara tiba-tiba, tetapi alhamdulillah masyarakat bisa mengamankan diri ke tempat yang lebih aman, dan tak ada korban jiwa. Selain menyebabkan banjir, kata Mandalah, hujan deras juga menyebabkan tanah longsor di Pekon Bandar Agung kecamatan setempat. Akibatnya, dua rumah mengalami rusak akibat terjangan material longsor. Rumah milik Gianto, dindingnya jebol sekitar 4 meter. Material longsor masuk ke dalam rumah. Lalu rumah milik Rasman, dinding temboknya retak hingga 3 meter. Semua material longsor mengelilingi dua rumah tersebut. Beruntung dikatakan tidak ada korban jiwa atas peristiwa tersebut, dan ia menghimbau masyarakat agar selalu berhati-hati. Khususnya ketika memasuki musim hujan, agar menjauhi tempat rawan yang terjadi bencana alam. Dari Lampung Barat, tim Liputan Kupas TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!